Halo semuanya, balik lagi dengan gue Febri, jadi mari kita lanjutin story dari Honkai Star Rail yang sempet tertunda kemarin ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya gue disini mau ngingetin nih seperti biasa buat kalian yang belum nonton video sebelumnya kalian silahkan nonton dulu karena biar ceritanya itu nyambung gitu jadi gue udah siapkan playlistnya itu ada di deskripsi, itu udah rapih gitu dan buat kalian yang mau top up seperti biasa, kalian langsung aja ke Febri Store karena tempatnya aman dan legal oke, kita lanjut aja ke story dari Honkai Star Rail setelah kita berbicara kemarin panjang lebar dengan Kafka disini kita melanjutkan perjalanan kita dan bertemu dengan Ting Yun di perjalanan menuju Jin Yuang yang dimana disini Ting Yun sangat terpaku atau terpukau terhadap pohon Ambrosial Arbor yang dimana hal ini tentu saja menurut Weld disebabkan oleh Stellarron maka dari itu kita akan bergegas untuk bertemu dengan Jendral Jing Yuan nah setelah kita sesampainya ke tempat Jing Yuan disini sepertinya dia sedang berbicara dengan Fukuan yang singkatnya dia sedang membicarakan kejadian yang sekarang jadi pada intinya di percakapan Jing Yuang dan Fukuan ini adalah membahas dalang dibalik semua ini siapa yang membawa Stellarron masuk ke depan Luofu jadi menurut Jin Yuang sendiri yang membawa Stellarron masuk sendiri adalah organisasi atau penganut Abu Dens yang organisasi itu bernama The Sleep of Santos Medicus sorry kalau misalnya salah penyebutannya guys ya jadi sepertinya disini tuh Fukuan tidak setuju dengan bantuan dari kita untuk membantu untuk menyelegal si Stellarron karena hal tersebut adalah rencana atau bagian dari Stellarron Hunter yang sudah direncanakan atau sudah diramal gitu tapi menurut Jin Yuang sendiri hal ini malah jalan satu-satunya untuk membuat Luofu menjadi aman kembali dan memberikan rencana Jendral miliknya kepada Fukuan jadi disini Fukuan itu sangat menginginkan gelarnya si Jendral Jin Yuang ini dan dengan sangat gampangnya Jendral Jin Yuang ini memberikan rencana tersebut ke Fukuan jadi mau gak mau si Fukuan ini tuh menerima dan Jendral Jin Yuang itu menugaskan kita untuk pergi ke Artisan Ship Commission nah setelah kita sesampainya di Artisan Ship Commission disini kita harus memiliki izin terlebih dahulu untuk masuk lebih dalam lagi ke Artisan Ship Commission dan setelahnya kita itu bertemu dengan seseorang bernama Wei nah disini tuh si Wei menjelaskan situasi yang ada di dalam tuh seperti apa maka dari itu kita disini tuh tidak dibolehkan masuk ke dalam atau lebih dalam lagi dari si Artisan Ship Commission ini nah cuman disini si Wei ini mau masuk lagi nih cuman tidak cukup keberanian karena hal atau sesuatu yang ada di dalam itu sangat mengerikan gitu baginya karena di dalam komision masih ada seseorang bernama Master Gongsu yang dimana dia adalah pengrajin paling berpengalaman jadi kita disini menawarkan bantuan dan sekaligus emang itu tujuan kita mau masuk lebih dalam lagi ke komision dan tanpa diduga si Wei ini memberikan sebuah batu giok yang fungsinya adalah untuk membuka jalan lebih dalam lagi masuk ke dalam si Artisan Ship Commission setelah kita masuk lebih dalam lagi ke dalam Artisan Ship Commission gak lama di depan itu kita bertemu dengan Master Gongsu jadi disini Master Gongsu itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita jadi sebelumnya kita tuh menjelaskan kepada Master Gongsu ini kalau misalnya kita tuh mau pergi kemana gitu nah tapi sebelum itu sebelum Master Gongsu membantu kita disini seperti biasa kita menjadi babu dulu untuk membantunya untuk membersihkan shifting screen nah disini kita membersihkan shifting screen yang terkena akar-akar dari pohon Ambrosial Arbor setelahnya kita itu bisa menggunakan si shifting screen ini ini tuh gunanya kayak untuk teleportasi gitu untuk berpindah ke daerah atau daerah sebenarnya gitu dan sampai pada akhirnya kita pergi ke suatu daerah milik Artisan Ship Commission yang terdapat benda berharga yaitu Creation Furnace yang benda ini tuh terlilit oleh akar dari Ambrosial Arbor gitu dan tanpa diduga ketika ingin membersihkan akar-akar dari Ambrosial Arbor disini seekor monster bernama Ebondir atau Ebondir muncul yang terpaksa kita harus menghadapinya tetapi mau dipukul dan diserang berapa kalipun monster ini tuh terus-terusan mengisi ulang darahnya maka dari itu kita tuh disini memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan memikirkan rencana untuk mengalahkannya nah setelah kita berdiskusi dan akhirnya kita menemukan cara untuk mengalahkan si Ebondir ini yaitu dengan cara membersihkan akar-akar yang terhubung ke wilayah tempat Ebondir ini jadi disini kita mencari akar-akar tersebut untuk kita bersihkan terlebih dahulu jadi disini singkat cerita kita menemukan beberapa akar yang terhubung ke Ebondir dan membersihkan akar tersebut dengan begini seharusnya Ebondir bisa kita lawan kembali jadi kita bergegas pergi ke area Ebondir dan menghadapinya yang pada akhirnya kita berhasil untuk melawan Ebondir bersama-sama disini setelah kita berhasil membantu Master Gongsu akhirnya kita pergi ke tujuan kita yaitu Alchemy Commission setelah kita masuk ke dalam Alchemy Commission disini kita melihat pemandangan yang tidak mengenakan banyak sekali orang yang terkapar dan terjangkit marah strak yang tentu saja hal ini sangat memperhatinkan jadi disini kita bergegas untuk mencari informasi yang ada dan di depan kita bertemu dengan seorang wanita yang mencurigakan nah menurut pasukan Cloud Connect yang sedang tersiksa atau sekarat disini wanita tersebut adalah anggota dari This Clip of Cantus Mandicus ini susah banget namanya guys ya sorry jadi disini Cloud Connect ini sedang sekarat dan berubah menjadi marah strak gitu yang mau gak mau kita harus melawannya dan setelah kita berhasil melawannya disini para para jurid sekarat ini tuh menyuruh kita untuk pergi ke pusat Cloud Connect yang dipimpin oleh Fukuan nah setelah kita bertemu dengan Fukuan disini Fukuan sepertinya ingin meminta bantuan kita cuma dia tuh kayak malu gitu minta bantuan atau pertolongan kita jadi dia ingin menjelaskan terlebih dahulu maksudnya maka dari itu kita tuh disini diajak ke suatu tempat terlebih dahulu disini kita ditunjukkan sebuah cawan besar yang banyak sekali mengeluarkan asap jadi tempat ini adalah tempat para alkemis dulunya dan pada zaman kuno dahulu tempat ini dijadikan sebuah tempat untuk menyerap kekuatan dari Ambrosial Arbor nah ini tuh untuk menciptakan sebuah keabadian yang dulunya ini hanya sebuah fantasi belaka aja dan sekarang menurut si Fukuan itu bisa jadi ini adalah sebuah kenyataan dan tempat ini tuh bernama Even Mansion jadi menurut informasi dari Fukuan organisasi dari This Clip of Cantus Medicus ini menginfuskan atau mengasih obat yang bisa memicu marah ke dalam asap yang ada di cawan tersebut jadi yang terjadi adalah orang-orang yang menghirup asap tersebut itu akan terjangkit penyakitnya atau menjadi berubah menjadi marah gitu jadi disini kita ditugaskan untuk menghentikan asap-asap tersebut untuk membuka jalan ke pusat dari cawan tersebut jadi menurut informasi yang diberikan oleh Fukuan asap-asap yang ada di sekitar area tersebut itu tidak akan terpengaruh oleh kita karena kita tuh sebagai orang yang berumur pendek gitu dan menurut tebakan Fukuan asap-asap ini tuh berefek kepada orang-orang dari Cloud Connect saja jadi kita itu tidak terpengaruh sama sekali jadi disini kita turun ke bawah untuk menghentikan asap-asap yang ada dan sembari ditemani oleh Ting Yun yang seakan-akan Ting Yun sendiri tuh tidak terkena efeknya setelah kita berhasil menghilangkan asap-asap di dekat jalan atau mendekati jalan untuk menuju ke cawan disini kita bertemu dengan seseorang master dari organisasi di sklip of santus medikus ini yang ternyata master dari organisasi ini adalah Dan Su disini Dan Su itu sepertinya sangat terobsesi akan kekuatan Abu Dens yang hal ini tuh tentu saja menyesatkan orang-orang di Luwofu maka dari itu Fukuan berusaha untuk menangkapnya dan melawannya setelah kita berhasil melawan Dan Su disini kita sedikit lagi tuh bisa membawa Dan Su dan untuk diadili oleh Fukuan tetapi hal yang tidak terduka tuh terjadi jadi selama ini Ting Yun sendiri adalah jelmaan dari Pantalia Pantalia ini adalah Lord Revenger dia adalah ketua dari Antimeter Legion untuk saat ini yang kita tahu untuk selebihnya masih sangat-sangat misteri jadi kita disini tuh melawan para Antimeter Legion setelahnya kita berhasil melawan itu si Antimeter Legion ini disini tubuh Ting Yun tuh nggak ada atau menghilang gitu dan masih menjadi misteri kemana perginya si tubuhnya Ting Yun selama ini apakah si Ting Yun ini tuh selama ini tuh memang nggak ada jadi disini tuh ya mau gimana lagi kita bertanya-tanya kepada Weld yang bisa dibilang dia tuh paling pinter lah di dalam ini jadi menurut si Weld sendiri Pantalia sendiri adalah salah satu dari tujuh Lord Revenger yang mengikuti Nanooks jadi menurut Weld sendiri dia kurang tahu juga gitu apakah si Ting Yun itu memang beneran ada apakah si Ting Yun sendiri tuh memang diciptakan dari awal untuk mencapai suatu tujuannya si Pantalia ini jadi selama ini Ting Yun itu yang kita kenal ini tidak ada hal ini tuh masih misterius gitu dikarenakan informasi yang kita dapet itu masih belum cukup kurang lebih seperti itu dan ya itu adalah story lanjutan dari Luofu yang kemarin jadi gimana menurut kalian? apakah makin seru atau gimana? jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian mungkin kita masuk ke babak penjelasan aja ya jadi babak penjelasan ini tuh menjelaskan tentang perjalanan kita di dalam QS ini bukan menjelaskan kemana perginya Ting Yun gue juga belum tahu perginya Ting Yun itu kemana gitu apakah Ting Yun itu emang ada atau nggak ada gitu itu masih misteri juga dan gue masih penasaran dan banyak teori-teori juga yang mengatakan dan lain-lain itu Ting Yun itu sendiri itu diobati sama si apa sih dokter yang ada di ini ya guys ya jari Leo aduh si Natasa gitu jauh-jauh amat gitu kan makanya gue disini masih belum tahu apakah Ting Yun itu beneran ada atau cuman dia tuh emang jelman dari Pantalia dari awalnya oke kita masuk ke babak penjelasan ya jadi di Luwofu itu singkatnya ada yang namanya organese itu penganut dari pengikut abundance yang dimana dia tuh menyebarkan keyakinan ke orang-orang Luwofu yang menjanjikan kehidupan yang layak dan berumur panjang yang tentu saja mereka merekut orang-orang secara diam-diam di wilayah kecil Luwofu nah organisasi ini pun dipimpin oleh Dansu dan nama organisasi ini adalah The Sleep of Santus Medicus mereka memberikan obat-obatan entah obat apa yang pasti itu obat yang akan membuat orang-orang yang meminumnya menjadi marastrak gitu dan gak hanya meminumnya saja bahkan orang-orang pun bisa menjadi marastrak hanya dengan menghirup asap-asap yang sudah tercampur oleh obat-obatan yang entah itu apa dan organisasi yang dipimpin oleh Dansu ini ternyata memiliki ketuanya lagi yaitu si Pantalia nah Pantalia itu menyamar jadi Tingyun dan menurut informasi yang di dalam quest ini selama quest lah Pantalia sendiri yang memberikan Stellarone kepada Dansu gitu dan menjanjikan akan suatu hal yang tentu saja tidak disebutkan dalam quest jadi disini Pantalia menyamar menjadi anggota dari Sky Fairy Commission yaitu si Tingyun untuk melihat kehancuran dari Luwofu maka dari itu dia menanamkan Stellarone ke dalam pohon Ambrosial Arbor yang sudah lama mati akibat Han yang tentu saja Pantalia ini yang mengatur semua rencana atau bencana yang terjadi di Luwofu nah itulah kurang lebih untuk rangkuman singkatnya dari story quest saat ini ya guys ya jadi kita nanti mungkin lanjut lagi ke yang Dunhang berubah jadi naga wah keren banget ya gitu aja gue Febri see you in the streaming guys bye bye eh video guys bye bye